Saya mau berbicara banyak, sebetulnya membawa tulisan sebanyak ini, tetapi semuanya sudah diborong, semuanya oleh Pak Ketua Umum Gulkar tadi. Benar, ini serius. Pak Erlangga Hartar sudah menerangkan dari A sampai Z, terus saya mau ngomong apa lagi. Tapi yang pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Gulkar. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, Gulkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dan perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin, Saya yakin, Saya yakin, saya yakin Gulkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. 2024. Meskipun tadi saya lihat, sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan, saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Gulkar, Capres maupun Cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi, saya buka-buka di Nasdaily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan, ingin, perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada dua calon. Pilot yang pertama, ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30 ribu kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak-Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor dua. Karena menyiapkan, semuanya disiapkan kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang memilih nomor dua itu hati-hati. Karena, pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan popilot yang akan dibeli oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga, saya tidak pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlang Gahartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi, pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Buat saya dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini. Tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. saya kira Bapak-Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien, dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan pintunya IMF. diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. salah satu yang saya lihat, Bapak Erlangga Hartarto. karena sekali lagi dalam pembangunan, dalam pembangunan sebuah negara, penting sekali yang namanya stabilitas politik. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit, sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit di-prediksi. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena tadi saya siapin segini, sudah semuanya dijelaskan oleh Bapak Erlangga Hartarto. Terakhir, sekali lagi, saya mengucapkan selamat tulang tahun ke-58, Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.